ikan bakar ala restoran atau rumah makan yuk mams assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan pasal channel 3 mams yang mau belajar bikin ikan bakar yang enak boleh bergabung ya saya pakainya ikan nila mams 3 ekor ikan nila ya ini bumbunya mams nanti dihaluskan ya bawang merah, bawang putih, cabai, kunyit ada kecap manis, ada ladaku sama nanti saya pakainya kemiri ya saya pakai kemiri bubuk aja ya mams ikannya disini kita sayat-sayat dulu mams ya kita sayat menjadi 3 bagian seperti itu dibolak-balik sebelahnya juga sudah disayat ya setelah itu kita taburin kita olesin sama garam mams ya semuanya di olesin sama garam supaya garamnya itu meresap pada si daging ikannya ya itulah kenapa mams ya sering kita bikin bumbu padahal bumbunya itu udah masin udah asin tapi waktu ditaburin waktu mateng kok gak kerasa asinnya ya si bumbunya kurang meresap itu dia mams ya rahasianya di ikannya juga harus digaremin dulu sebelum dibumbuin ya nah disayat-sayat seperti ini kalau sudah disayat-sayat seperti ini kita olesin sama garam garam halus tuh seperti itu ya biar dia meresap di selah-selah sayatan-sayatannya seperti itu sampai ke kepala-kepalanya ya nah seperti itu dibalik lagi nanti di bagian perut yang dibelah itu juga dikasih garam ya mams ya biar dia masuk asinnya kerasa sampai ke dalam-dalam nah seperti itu seterusnya ya disini saya pakainya tiga ikan mam ini dijamin enak banget yang belum pernah bikin pakai bumbu ini silahkan dicoba ya mams ya tapi sebelumnya di want to like komen dan subscribe ya subscribe kalian itu sangat penting buat saya sangat mensupport saya supaya saya lebih bersemangat bikin konten-konten selanjutnya ya mams ya terima kasih sebelumnya nah saya sudah cuci tangan ini sekarang kita haluskan bumbu-bumbunya bawang merah bawang putih cabai sama kunyit ya mams dihaluskan semua itu saya kasih sama kemiri halus ya saya pakainya kemiri harus dua sendok makan mams ya kalau bumbunya sudah halus kita pindahkan semua bumbunya ke mangkok ya mams mangkoknya nggak usah terlalu besar juga ya yang sedang-sadang saja semua kita campurkan di mangkok nanti bumbu-bumbunya ya ditambah air sedikit mams ya airnya ambil dari sisa-sisa bumbu yang ada di blender tadi ya kita bersihkan disana sayang ya seperti itu diaduk-aduk dulu diratain biar semuanya rata kemudian ditambahin dua sendok makan kecap manis ya mams ya saya pakainya dua sendok makan aja ya kemudian tambahin merica bubuk kira-kira setengah sendok makan ya diaduk-aduk sampai rata jangan lupa ditambahin garam setengah sendok makan makan aja eh salah setengah sendok teh maksudnya ya kalau mau dikasih penyedap rasa boleh dikasih penyedap rasa mam saya dikasih penyedap rasa sedikit aja ya kemudian diaduk-aduk sampai rata sampai semuanya kecampur ya lalu semua bahan bumbunya udah kecampur kita panggang dulu ikannya mam setengah mateng ya nah itu dia rahasianya mamnya supaya bumbunya nggak pada rontok waktu dipanggang itu ikannya dipanggang dulu setengah mateng setelah setengah mateng dibalik ya seperti ini dibalik satu persatu pelan-pelan aja takutnya nanti ikannya pada copot patah ya jadi kita baliknya pelan-pelan saja nah kalau semua ikannya udah dibalik seperti ini mam baru kita olesin sama bumbunya ini masak baru setengah mateng ya ini belum sepenuhnya mateng jadi kita olesin sama bumbunya satu persatu ini bumbunya kental banget dan enak banget ya dicampur sama kemiri jadi dia kental banget nih diolesin satu persatu seperti ini mam disela-sela sayatannya itu kita olesin juga ya supaya bumbunya itu bener-bener meresap ya ampun ini enak banget ya dimakan sama sambal calo aduh sambal terasi itu bikin nagih ya mams ya supaya ikannya nggak lengket kita olesin lagi pinggir-pinggirnya sama minyak sayur ya mamnya supaya nggak lengket nantinya ya waktu mau dibalik nah yang bagian atas sudah mulai kering mam sekarang kita balik ya biar kita olesin juga yang di bagian bawahnya kita baliknya juga pelan-pelan mam ya boleh pakai bantuan alat-alat dapur yang lainnya ya supaya nggak pada copot copot nggak pada rontok ikannya ya seperti ini setelah semua ikan dibalik kita taburin lagi sama bumbunya ya disela-sela ini mam supaya bumbunya meresap semua nah kalau sudah ditaburin semua seperti ini tinggal kita masak sebentar aja jangan kelamaan nanti angus semua itu mam bumbu-bumbunya ya karena dia tadi udah mateng udah ikannya udah mateng jadi kita tinggal panggang sebentar aja biar kering aja seperti itu rahasianya mam ya nah ini kan udah mateng udah kering mam boleh diangkat jangan lupa like comment dan subscribe ya di share-share juga mam terima kasih bye bye